Pemilisan 100 tokoh menolak hasil Pilpres 2024. Pihak pelaksanaannya dinilai menyimpang dari etika, politik, agama, dan budaya bangsa. Menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024. Pembacaan atas sikap penolakan para tokoh tersebut dibacakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disenaga. Maka oleh kata itu, penolong diperhatikan posisi ini, menesap dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerjasama mendorong adanya audit forensik. Dan kami menyiapkan ahli. Terutama untuk membuktikan sebuah pengkinaan daripada negara, yaitu adanya server di luar negeri tempatnya di Singapura. Yang kedua, penggunaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Entah nanti apakah ada lembaga negara-negara yang melakukan pelanggaran atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan people's tribunal. Yang ketiga, nah ini agak tenang, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan. Karena ada beberapa pikiran, tapi banyak didengar, call-nya tinggi. Agar dilakukan pemilu berpresurah secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak seluduh, karena boleh jadi hal demikian, menguntungkan pihak tersebut. Maka posisinya ini, ternyata ini pemulangan penghidungan suara berdasarkan hasil penghidungan suara di TPS, sampai kebatan kita itu ya, yang telah diberifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekap situasi di TPS sampai TPS itu, dibiarkan dari itu saja, diberifikasi. Karena ada perolehan suara seluang atau masalah tertentu, melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus, Melaporka. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran, menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur sistematis, dan masif, bahkan disenaga.